Intro Misela Selia Wijaya, mahasiswi asal Samarinda, Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di Universitas Hua Keo Teixe di kota Xianmen, China kini hanya bisa pasrah karena belum ada kejelasan untuk bisa melanjutkan pendidikannya di China akibat merebaknya virus Corona Misela salah satu mahasiswi yang berhasil pulang ke tanah air lewat bandara Xianmen, China hanya bersuang dua hari setelah China menutup seluruh jalur penerbangan meski demikian Misela dan beberapa rekannya juga tak mudah untuk memasuki pesawat karena melewati sejumlah pemeriksaan intensif dari petugas dan tim medis kini kesehariannya membantu orang tuanya berjualan sembako di toko milik keluarga di jalan perniagaan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur meski demikian Misela Selia Wijaya yang sudah semester 4 jurusan sastra Mandarin ini mengaku belum ada niat untuk pindah kuliah di Indonesia Misela akan menunggu sampai kondisi di negeri China ada berapa orang warga Indonesia di kampus? 500-an 500-an Mereka sekarang masih ada yang di sana enggak? masih masih ya? kalau misalnya waktu pertama kali komunikasi setelah pulang sama temannya waktu ribut enggak boleh isolasi itu ada komunikasi enggak teman-teman? ada apa kata teman-temannya sekarang? iya jadi sepi terus jadi sepi pakai masjur kemana-mana susah enggak cari makan? susah terus memang kemarin lagi imlekan jadi pada pulang jadi juga sepi di Syambat ada enggak niat kembali ke sana kuliah? tetap? tetap tetap kuliah terus kalau misalnya lama nih enggak enggak ada kabar-kabarnya enggak dibolehin dulu kuliah gimana dong misalnya? iya buka banget tetap nunggu iya lah tetap nunggu misalnya juga hingga saat ini masih terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang masih berada di Cina dari keterangan misalnya saja ada sekitar 500 warga negara Indonesia yang sedang belajar di kota Sianmen, Cina senada dengan misalnya, sang ayah meski khawatir dengan kondisi negara Cina yang kini terisolir akibat virus corona mereka belum terverifikasi untuk memindahkan buah hatinya untuk melanjutkan kuliahnya di negara lain tetap tetap ya kenapa Pak 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 Pak? karena pendidikan sangat jauh cuma ya masalahnya itu kebapak ini kan memasukkan buah hatinya Di lokasi terpisah, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat menghadiri kegiatan perayaan Imlek di Kota Samerinda menjelaskan. Bahwa pemerintah Provinsi Kaltim akan terus melakukan koordinasi dan berupaya memulangkan warga Kaltim yang masih berada di Cina. Jika ada warga Kalimantan Timur yang juga berada di sana, tentu kita akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk menjemput mereka sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi? Karena ini kan hubungan antara negara, ya kita menunggu tunjuk dari Kementerian Luar Negeri, kami akan segera proaktif untuk memastikan roh mereka dalam keadaan aman. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomunikasi dengan Presiden serta Menteri Luar Negeri saat kedutaan di Cina, agar bisa mengetahui berapa jumlah pasti warga Kaltim yang tersebar di seluruh wilayah di Cina. Dan dihimbau agar seluruh warga Kaltim bisa memberikan laporan jika ada keluarga mereka yang berada di Cina untuk bisa segera dipulangkan ke tanah air. Ardi Bria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih.